Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik pertidaksamaan logaritma. Nah sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, pertidaksamaan logaritma itu bentuknya seperti ini ya. Jadi, pertidaksamaan logaritma bisa kita selesaikan apabila basisnya itu sudah sama ya. Jadi, di sini sama-sama A basisnya gitu. A ini bisa dalam bentuk fungsi, bisa juga dalam bentuk angka. Nah, dari pertidaksamaan sendiri, tandanya itu bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau bisa kurang dari sama dengan. Langkah penyelesaiannya gimana? Nah, caranya, yang pertama kita hitung yang namanya syarat basisnya dulu. Ya, syarat basisnya itu adalah nilai A ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi, A-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa A-nya itu ya, dia itu kurang dari 1, ya kurang dari 1 tapi pastinya lebih dari 0. Atau A-nya bisa juga lebih dari 1, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita hitung syarat numerus, ya. Syarat numerus itu adalah syarat yang di dalam logaritmanya ini, si Fx sama si Gx. Karena kan kita tidak bisa melogaritmakan bilangan negatif. Berarti, Fx dan Gx itu juga harus lebih dari 0, ya. Sama seperti syarat basisnya. Nah, barulah yang ketiga, kita selesaikan syarat pertidaksamaannya. Nah, ketika nilai A-nya ya, ketika nilai A-nya itu lebih dari 1, maka kita tidak perlu yang namanya ganti tanda. Kita tidak perlu ganti tanda. Jadi, misalnya bagaimana? Misalnya kalau persamaannya adalah log A log Fx itu lebih dari A log Gx, gitu. Maka langsung saja kita selesaikan Fx, ya, lebih besar dari Gx. Nah, tidak perlu diganti tanda. Tapi, kalau misalnya A-nya lebih kecil, maka kita harus lakukan yang namanya ganti tanda, gitu. Jadi, kalau misalkan persamaannya sama, ya, ini A log Fx lebih dari A log Gx, maka nanti penyelesaiannya adalah Fx kurang dari Gx, seperti itu. Oke, nah, biar semakin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya aja. Kimpunan penyelesaian dari X plus 1 log 3x min 2 kurang dari X plus 1 log X plus 6 adalah berapa? Nah, jadi yang pertama, kita hitung dulu yang namanya syarat basis, ya. Syarat basis itu apa? Syarat basis adalah A-nya harus lebih dari 0, ya, dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Berarti, X plus 1 itu harus lebih dari 0, ya, berarti X-nya harus lebih dari min 1. X plus 1 itu tidak boleh, ya, sama dengan 1, gitu. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini adalah syarat basisnya. Yang kedua adalah kita hitung yang namanya syarat numerus. Oke, syarat numerusnya apa? Syarat numerusnya yang pertama adalah 3x min 2 harus lebih dari 0, ya, berarti 3x harus lebih dari 2. Berarti X harus lebih dari 2 per 3. Syarat numerusnya yang kedua adalah X plus 6 juga harus lebih dari 0, berarti X-nya harus lebih dari minus 6. Seperti itu. Nah, barulah yang ketiga adalah kita selesaikan yang namanya syarat pertidaksamaannya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu kan tandanya adalah kurang dari. Apakah kita perlu ganti tanda? Nah, kita bisa lihat dari sini, teman kece. Kalau kita lihat kan, ya, dia itu X-nya, salah satu syarat numerusnya adalah harus lebih dari 2 per 3, ya, harus lebih dari 2 per 3. Sementara, agar nilai A-nya itu lebih dari 1, dia itu cuma butuh lebih dari 0. Ya, cuma butuh lebih dari 0, sementara salah satu syaratnya adalah lebih dari 2 per 3. Nah, jadi, dapat kita pastikan di sini, kalau nilai A-nya itu akan selalu lebih dari 1. Kenapa? Karena X-nya akan selalu lebih dari 0. Gitu, karena X-nya selalu lebih dari 0, maka A-nya akan selalu lebih dari 1. Maka, kalau A-nya selalu lebih dari 1, kita tidak perlu, ya, kita tidak perlu yang namanya ganti tanda. Nah, jadi bisa langsung kita selesaikan. Kalau 3X-2, tandanya di sini kurang dari, berarti juga kurang dari X plus 6. Seperti itu. Berarti, X-nya bisa kita pindah ruas, ya, X-nya bisa kita pindah ruas ke kiri. Berarti, jadinya 2X kurang dari, minus 2-nya kita pindah ruas ke kanan, 8. Berarti, X-nya kurang dari 4. Oke? Nah, sekarang kita sudah punya banyak, ya, kita sudah punya banyak syarat-syarat batas. Yaitu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kita buat semuanya ini dalam bentuk garis bilangan. Ya, kita buat dalam bentuk garis bilangan. Jadi, di sini kita ada garis bilangan. Kita ada angka yang paling kiri adalah minus 6. Ya, di sini ada minus 6. Kemudian ada minus 1. Kemudian ada 2 per 3 di sini. Dan terakhir ada 4. Oke? Kita buat semuanya garis bilangannya. Ya, yang pertama minus 6. Dia harus lebih dari minus 6. Berarti arahnya ke sini. Gitu. Terus, minus 1. Dia juga harus lebih dari minus 1. Berarti arahnya juga ke sini. Kemudian 2 per 3. Dia harus lebih dari 2 per 3. Berarti arahnya ke sini. Kemudian 4. Dia harus kurang dari 4. Berarti arahnya ke sini. Ya. Kemudian dia juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini ada 0. Ya, dia tidak boleh di sini, ya. Tidak boleh di sini. Nah, kalau kita lihat, irisannya apa? Irisannya adalah yang ini, ya. Nah, irisannya adalah yang ini. Berarti, dapat kita simpulkan, himpunan penyelesaiannya, X adalah suatu bilangan yang berada antara 2 per 3 dan 4. Berarti, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Yaitu, X antara 2 per 3 dan 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu, teman kece. Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanku di komentar, ya. Gimana, teman kece? Tidak susah, kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Biar tidak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton!